Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kelahiran weton seloso pahing Seloso itu neptu 3, pahing 9 9 tambah 3, wetonnya 12 Seloso pahing masuk dalam peredaran api Yang maknanya orangnya mudah bosan Dan hati-hati seloso pahing ini sering dibenci oleh orang Seloso pahing tidak banyak teman Jika berteman hanya sebentar Kehidupan seloso pahing ini terkait dengan Hal-hal yang sifatnya spiritual atau agama Hatinya suci Seloso pahing juga di bawah naungan Segoro waseso Yang maknanya banyak rezeki Penampilannya sopan Dia baik bertanggung jawab Selain itu Sosok seloso pahing Karena di bawah naungan segoro waseso Dia memiliki kewibawaan tingkat tinggi Dan juga pemaap Itulah perwataan seloso pahing Dan selanjutnya kita akan lihat Bagaimana Kerejekian Atau Aura rejeki Weton Seloso pahing ini Saat masih usia kurang lebih 8 tahun Aura energinya terlihat gelap Ini menunjukkan seloso pahing Banyak permasalahan yang dihadapi Namun Semakin lama semakin lama Aura energi itu Semakin memancar terang Saat berusia kurang lebih 12 tahun Nah di usia 12 tahun ini Aura energinya sangat terang benderang Menunjukkan beton seloso pahing ini Mendapat kesenangan Mendapat kebahagiaan yang luar biasa Semakin lama Berjalannya waktu Dan bertambah usia Aura energi yang tadinya terang benderang Di usia 12 tahun Ini terus menurun Menurun Puncaknya di usia 25 tahun Aura energi Daripada weton seloso pahing ini Menjadi gelap Ini menandakan bahwasannya seloso pahing Mendapat masalah yang cukup berat Dan permasalahan itu terus Dicari solusi Dicari solusi oleh seloso pahing Dengan perjuangan dan kerja keras yang luar biasa Akhirnya perjuangan itu Membuahkan hasil Di usia kurang lebih 30 tahun Nah di usia 30 tahun Inilah kesuksesan Kejayaan Bernaung pada diri seloso pahing Selanjutnya Selanjutnya Dari kesuksesan Ini rupanya seloso pahing ini Karena terlalu baik Sama orang Dia Mudah Ditipu Akhirnya di usia Kurang lebih 35 tahun Auranya menjadi gelap Permasalahan Permasalahan keuangan Melanda Nah di usia 47 tahun Seloso pahing Juga dihinggapi Aura energi yang sangat gelap Ini menunjukkan ada Permasalahan Keuangan Permasalahan Hubungan Yang menimpa Waton Seloso pahing Selanjutnya Di usia 54 tahun Kebangkitan Mulai muncul Aura energinya Yang tadinya gelap Gulita Di usia 48 Di usia 54 Ini muncul Dan Kemunculan ini Sudah bisa Dibilang lumayan Dan Semakin lama Semakin lama Aura yang tadinya kecil Ini Terus Membesar 54 Muncul 55 56 57 tahun Usianya Terus membesar Membesar Puncaknya Di usia 60 tahun Inilah Kejayaan Inilah Kesuksesan Waton Seloso pahing Apapun Yang diinginkan Waton Seloso pahing Di usia ini Bisa terwujud Bisa tercapai Membeli apapun Mudah Karena uangnya Memang Melimpah Di usia 60 tahun ini Dan Kesuksesan Atau kejayaan ini Berlangsung Sangat lama Sampai Di usia Kurang lebih 67 tahun Aura Energinya ini Terlihat Sangat besar Dan luar biasa Kemudian Seloso pahing Rupanya Kurang pandai Dalam Mengelola Keuangan Sehingga Yang terjadi Auranya ini Terus menurun Menurun Di usia 72 tahun Waton Seloso pahing Harus Harus Hati-hati Karena apa Karena aura energi Di usia 72 tahun ini Terlihat Gelap Hati-hati Kalau usia ini Yang pasti Adalah Dalam hal Kesehatan Jadi harus Dipersiapkan Biaya-biaya Untuk Di masa-masa Yang akan datang Itulah sahabat Waton Seloso pahing Setiap Kejayaan Setiap Kesenangan Pasti Kelak Juga kita akan Mengalami Sesuatu yang sulit Apabila Di kemudian Hari kita Tahu Masa-masa Yang sulit Maka Kita harus Persiapkan Semuanya Akhiru salam Wa pilih towi wa tidayah Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Rahayu 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 Rahayu